klik Desi Oke nih Pak teman-teman yang daftar ini udah ada beberapa sih Pak yang udah join ada di Zoom begitu pula ada juga yang di YouTube gitu nah sebelumnya mungkin kita sapa-sapa dulu ya sama teman-teman yang lain selamat malam sobat trader semuanya malam ini aku jawab karena mereka emang nggak bisa emang kita miurkan Pak jadi nggak ada suaranya gitu Nah untuk teman-teman yang ada di YouTube selamat malam juga lebih banyak yang di YouTube sih Pak untuk malam hari ini yang udah join seperti itu oke oke Bapak siap dimulai sekarang ya mulai sekarang apa masih nunggu teman lagi nih tapi udah berjalan lima menit sih Oh ya udah oke iya nggak apa-apa kita mulai sekarang nggak apa-apa karena kita sambil menunggu seperti biasa ya Oke karena ini silahkan 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 Oke jadi teman-teman semua pada tanggal 8 Januari 2021 ini memang kita ada webinar yang khusus untuk membahas NFP untuk itu saya akan membuka acara webinar pada malam hari ini perkenalkan saya Adisi Salim dari JIC trade yang akan menjadi moderator pada acara webinar malam hari ini Nah selamat malam semuanya saya ucapkan juga selamat tahun baru 2021 ya untuk teman-teman semua Nah terima kasih juga saya ucapkan karena telah hadir di acara eksklusif webinar NFP yang diadakan oleh JIC yang mana pada nanti di sesi akhir ya Pak yang akan ada trading bareng bersama Bapak Nur Hakim Nah untuk tema dari webinar pada malam hari ini yaitu efek rilis data NFP terhadap market Oke cukup menarik memang Nah sebelum saya mulai saya ingin memperkenalkan dulu ya bahwa untuk pembicara kita pada malam hari ini beliau adalah seorang trader ekspor yang sudah mencicipi dunia trading lebih dari 10 tahun yaitu Bapak Nur Hakim untuk itu teman-teman semua ya salam kenal Pak Nur mungkin ada beberapa teman yang masih belum kenal ya sama Bapak tapi untuk acara NFP ini sebenarnya kita sudah adakan dua kali ya Pak ya ya betul udah ada beberapa kali gitu jadi kedepannya bakal continue setiap bulannya bakal kita adakan NFP acara webinar seperti ini lalu juga di akhir acara bakal ada trading bareng seperti itu Nah untuk teman-teman juga jangan lupa ya untuk like comment dan subscribe YouTube GIC kenapa karena di YouTube GIC itu banyak sangat banget edukasi yang kita siapkan untuk teman-teman semuanya dan itu bisa didapatkan gratis tinggal subscribe aja seperti itu dan jangan lupa juga untuk follow Instagram GIC kenapa karena di Instagram GIC kita akan selalu memberikan update juga dan juga banyak giveaway yang akan kita lakukan seperti itu Nah untuk event di minggu ini ya Pak ya itu ada Jumat Barokah ini adalah kuis hanya menerbak menerbak harga aja dari beberapa pair yang disediakan untuk minggu ini ada di pair emas seperti itu di gold punya dengan hadiah yang jawabannya betul itu sekitar up to 2 juta rupiah seperti itu Nah untuk teman-teman semua juga saya mau ingatkan jangan lupa juga untuk join di channel GIC telegram karena disitu teman-teman akan disatukan dengan beberapa trader yang lain yang ada di forum tersebut untuk apa untuk saling berdiskusi saling mengenal satu sama lain seperti itu untuk link segala macam nanti saya akan masukkan ya di kolom komentar jadi teman-teman tinggal klik saja link yang sudah saya berikan oke Pak untuk acara NFP ini data kan memang dirilis jam setengah sembilan ya Pak ya ya betul jadi pada acara setelah ini nanti Bapak Nur Hakim akan memaparkan nih beberapa beberapa dari materi yang telah dipumpulkan nih jadi selama beberapa hari ini ya Pak karena NFP ini kan memang sangat spesial ya Pak ya hanya muncul sebulan sekali dan dirilisnya itu di minggu pertama pada setiap bulannya seperti itu oke teman-teman semua ini udah partisipannya udah banyak dari Zoom maupun dari YouTube saya ucapkan terima kasih sudah menghadiri acara pada malam hari ini untuk selanjutnya acara saya serahkan ke Bapak Nur silahkan Pak untuk pemaparannya iya oke selamat malam sobat reader semuanya dari Sabang sampai Merauke baik yang di Zoom maupun yang di YouTube ya oke selamat tahun baru semangat baru dan semoga tahun ini cuan kita lebih besar dibanding cuan tahun kemarin amin amin oke eh ya memang sudah seperti schedule rutin ya setiap bulan minggu pertama di hari Jumat GIC akan memberikan webinar free webinar tepatnya mengenai release data non-farm payroll ya di akhirnya begitu release data juga akan kita trading bareng ya live trading oke nah saya jelaskan di awal disini nanti pada saat live trading ini nanti yang saya misalkan akan open posisi itu bukan saja atau bukan saran ya jadi lebih eh hanya prediksi dan analisa yang saya berikan nanti sobat reader boleh mengikuti boleh tidak seperti itu ya jadi sumpah mah nanti begitu dirilis saya langsung action di op di per apapun itu ya itu hanya prediksi saya semua kembali ke sobat reader semua seperti itu ya oke nah sambil menunggu rilis data nanti saya akan coba share pengaruh data non-farm payroll itu terhadap market oke saya coba share screen ya sebentar oke seperti kita tahu kalau saya biasanya untuk melihat data-data itu saya ambil di forex factory mungkin sobat reader yang lain juga sudah paham untuk mengetahui rilis data tersebut ya oke nah yang ingin saya tampilkan disini adalah mengenai pengaruh yang tadi saya katakan pengaruh rilis data non-farm payroll tersebut terhadap eh apa pergerakan market ya seperti itu tunggu sebentar saya ada gangguan kalau untuk eh eh ini sorry gangguan di internetnya sambil minggu terbuka mungkin kalau untuk sobat trader yang sudah biasa trading sudah paham mengenai efek dari rilis data non-farm payroll tersebut ya oke ini sudah nampak ya tampilannya mengenai efek data dari non-farm payroll oke nah disini saya akan memberikan eh penjelasan secara singkat penjelasan secara singkat mengenai rilis data tersebut terhadap pergerakan market ya ya seperti kita tahu ini sebenarnya informasi standar saja ya karena kan eh yang join di webinar kali ini kan tidak hanya yang trader yang ekspor atau trader profesional ada juga trader yang pemula ya ingin tahu bagaimana dunia trading oke informasikan saja seperti di awal tadi saya katakan bahwa setiap bulan itu ada data penting ya di hari Jumat minggu pertama itu data non-farm payroll pasti timbul pertanyaan data nomor itu data seperti apa sih ya kan nah data nomor ini adalah data jumlah lapangan kerja yang disiapkan oleh pemerintah Amerika seperti itu pastinya ini akan berpengaruh terhadap mata uang negara tersebut seperti kita tahu mata uang Amerika adalah dollar Amerika dan kita tahu juga dollar Amerika adalah penggerak semua mata uang di dunia oke jadi penting yes sangat penting sekali data tersebut dan penting sekali untuk mata uang dollar Amerika oke jadi seberapa penting data tersebut dalam dollar Amerika sangat amat penting ya data tersebut oke nah ini jadi saya coba baca jadi kalau data tersebut dirilisnya bagus ya jadi seumpama data dirilisnya bagus jadi di karena data ini dirilis bulan sekali jika rilis bulan ini lebih bagus dibandingkan bulan kemarin dan di atas prediksi maka mata uang dollar itu akan menguat oke maka jika mata uang dollar itu menguat korelasinya ke mata uang yang lain pasti akan wake atau melemah tergantung nanti sobat trader mau trading di PR mana yang penting kita sudah tahu kondisi dari dollar tersebut ya seperti itu nah dengan adanya dollar menguat jadi kita bisa eksen apa yang kita mau trading di PR apa yang kita inginkan entah itu di major rate maupun di cross rate ya seperti itu oke selanjutnya data non-famperos seperti yang tadi saya katakan ini adalah data penyediaan lapangan pekerjaan yang disiapkan oleh pemerintah di luar sektor pertanian oke nah karena data ini penting pasti amat ditunggu oleh sebagian besar trader yang ada di dunia cuma ada juga trader yang tidak terlalu mempermasalahkan atau tidak terlalu memfokuskan data ini untuk mereka trading ada juga seperti itu karena masing-masing trader punya style untuk trading ya biasanya trader dengan style yang teknikal mereka lebih condong memakai pure teknikal seperti itu ya dan untuk menghindari pergerakan seperti itu biasanya mereka pada saat data non-famperos ini mereka tidak melakukan trading atau tidak melakukan transaksi ya seperti itu oke nah non-famperos atau non-fam employment change itu sama pengertiannya ya jadi ini adalah tolak ukur untuk melihat apakah posisi dollar ini menguat atau melemah nah itu yang pertama selanjutnya ini juga menjadi tolak ukur untuk bank sentral Amerika untuk mengeluarkan kebijakan selanjutnya seperti apa baik itu mengenai suku bunga ataupun kebijakan fiskal lainnya ya baik itu mempertahankan menaikkan atau menurunkan suku bunga nah ini menjadi salah satu tolak ukur bagi bank sentral Amerika seperti yang kita tahu bank sentral Amerika adalah the Fed ya seperti itu oke nah oleh karena itu yang tadi saya katakan pengaruhnya ini amat sangat penting terhadap posisi dari dollar Amerika ya ya seperti itu nah setiap rilis data non-famperos perlu sobat trader ingat untuk yang sudah biasa atau yang sudah lama trading pasti sudah paham karena pada saat dirilis data non-famperos pasti akan akan dirilis juga data pengangguran ya data pengangguran dan ada juga data upah per jam ya seperti kita tahu di Amerika itu adalah upahnya per jam ya itu nanti juga akan dirilis oke saya akan kasih tahu disini ada rilisnya ini kalau untuk dirilis eh non-famperos karena hari ini ada hari Jumat tanggal 8 nah ini ya ada average early earnings ya ada non-fam non-fam implement chance dan ada unemployment rate untuk average early earnings ini kita bisa lihat di sini ya ya yang ini yang 0,3 ini adalah yang bulan lalu oke di prediksi 0,2 berarti di prediksi turun ya begitu pun dengan non-fam non-fam implement chance yang bulan lalu itu sebesar 245 ribu sedangkan di prediksi mengalami penurunan juga sebesar 60 ribu oke nah untuk jumlah pengangguran juga sama bulan kemarin 6,7 di prediksi bulan ini 6,8 jadi dari ketiga data ini di prediksi bet for dollar ya ini hanya prediksi jadi prediksi para ahli untuk di bulan ini rilis data di malam ini ketiga-tiganya bet 4 dollar ya jadi dolarnya melemah itu prediksi masalah aktualnya nanti kita akan lihat ya oke seperti itu oke untuk trading forex ya tadi saya katakan karena ini eh di trading forex ini seperti penjelasan kita lihat sini publikasi jadi dari laporan non-fam pero ini akan korelasi terhadap pair apa yang ingin sobat trader tradingkan ya nah seperti kita tahu Amerika ini adalah negara consumer spending ya jadi tingkat daya beli masyarakatnya itu menjadi tolak ukur untuk membentuk GDP oke atau eh anggaran belanja negara seperti itu jadi tolak ukur apakah eh GDP nya bagus atau tidak ini juga menjadi tolak ukur ya nah rilis data nama peri ini mencakup sekitar kurang lebih sekitar 80% dari jumlah pekerja yang memiliki andil seperti tadi saya katakan membentuk GDP di Amerika ya seperti itu oke nah selanjutnya eh data ini seperti saya katakan di awal data ini menjadi tolak ukur yang tadi saya katakan sebagai bank sentral juga telah ukur juga sebagai eh pemerintahan yang ada cuma Hai seperti sekarang kita tahu kondisi di Amerika nanti kita akan bahas pada saat eh talk show setelah saya eh paparkan dari PPT ini kita akan bahas secara ulas mengenai keadaan Amerika dan pengaruhnya terhadap dolar dan terhadap marketing seperti apa nanti kita akan ulas lebih detail sambil menunggu rilis data nah untuk masalah PPT saya tidak akan panjang lebar untuk penjelasannya oke nah yang perlu diingat untuk sobat trader ini adalah sektor-sektor pekerjaan yang masuk dalam daftar laporan non-fampero oke antara lain yaitu eh penjualan grosir dan eciran ya penjualan produk ya barang ada juga eh jasa kita baik itu profesional maupun bisnis lalu ada layanan kesehatan ada juga aktivitas finansial Hai termasuk pertambangan transportasi ya terus eh manufacturer konstruksi informasi dan rekreasi ini adalah sektor-sektor pekerjaan yang masuk di dalam rilis data non-fampero ya makanya tadi saya katakan non-fampero adalah rilis data lapangan pekerjaan di luar sektor pertanian seperti itu ya seperti itu oke ini adalah sektor-sektor pekerjaan yang masuk di dalam non-fampero oke nah untuk menjawab PPT saya rasa eh cukup ini eh Desi kalau untuk apa pemaparan dari pengaruh non-fampero terhadap market ya baik terutama di forex dan mata uang yang lainnya seperti itu oke silahkan saya kembali ke Desi oke baik thank you Pak sebenarnya memang betul sih ya untuk non-fampero ini adalah untuk update-nya ya Pak karena US itu adalah pergerakannya pergerakan dolar yang menggerakkan semua sektor ekonomi di sini nah Pak ini kan ada beberapa isu nih tadi kan Bapak sempat ngejelasin kayak untuk trader yang teknikal dia akan skip untuk trading di acara NFP ini nah ini kenapa gitu tapi nanti itu itu dijawab nanti dulu Pak karena ini ada pertanyaan yang kita semua kayaknya tahu ya pasti di Amerika ini kan lagi kondisi tidak kondusif ya iya betul karena pemilihan Presiden kemarin antara Presiden Trump yang saat ini masih karena belum ada pengesahan ya untuk Joe Biden di tanggal 20 ya Pak ya iya betul itu nah itu kan di kalah kan sebenarnya cuman yang seperti yang kita tahu terjadi sempat ricuh seperti itu nah ini yang saya mau pertanyakan yang pertama adalah karena tadi saya udah sempat singgung tuh Pak oh sebentar Pak sebelum saya ngomong pertanyaan nanti teman-teman semua ya yang baru join mungkin kalau misalkan ada pertanyaan bisa typing aja bisa message saja di kolom komentar nanti tinggal tulis aja pertanyaannya apa atau kalau teman-teman semua mau ngobrol langsung dengan Bapak Nur Hakim bisa raise hand nanti saya bisa unmute jadi nanti bisa langsung ngobrol ke Pak Nur Hakim seperti itu dan juga untuk teman-teman di YouTube kalau misalkan ada pertanyaan jangan sungkan-sungkan untuk bertanya karena mumpung acara ini gratis ketemu langsung dengan Pak Nur Hakim jadi jangan disiasiakan kesempatannya seperti itu oke lanjut ya Pak ya Oh silahkan Oke jadi webinar ini emang agak lama ya nantinya ya jadinya ya karena untuk release datanya sendiri memang jam setengah sembilan seperti itu tapi nggak papa karena kita adalah seorang trader dan mencoba mencari rezeki lebih baik ya Pak ya di tahun dari tahun 2020 jadi kita pantangin terus nih pertanyaan pertama nih Pak Oke tadi saya sempat singgung masalah pada saat ini kondisi Amerika emang nggak kondusif gitu kan karena demo seperti itu Nah apakah Pak kondisi ini juga berpengaruh kepada market nih dari set pengetahuan Bapak sendiri kalau misalkan berpengaruh biasanya yang paling kena itu dari sektor apa sih karena untuk NFC sendiri itu kan diambil dari beberapa data selain sektor pertanian kan tapi kan itu juga ada dibagi beberapa bagian oke eh mungkin sobat trader juga paham mengenai gejolak ya gejolak geopolitik di Amerika seperti kita tahu pada saat pemilihan presiden kemarin ya itu Trump dikalahkan oleh Joe Biden ya seperti itu yang tidak lain itu adalah salah satu staf dari Trump itu sendiri ya Nah cuma begitu kemarin pasca pemilihan kursi Senat di negara bagian Amerika yaitu di Georgia ternyata dua kursi yang tersisa itu semua dimenangkan oleh partai Demokrat oke nah berarti partai-partai Demokrat ini adalah partai pendukung dari Joe Biden ya langsung para trader berasumsi langsung para ahli berasumsi berarti Senat dikuasai oleh Demokrat Presiden juga dikuasai oleh Demokrat berarti dua tuas kepemimpinan penting ini dikuasai oleh Demokrat nah timbul spekulasi dalam arti spekulasi ini prediksi ya seperti kita tahu Joe Biden adalah tipikal orang yang berbeda atau bertolak belakang dengan Trump karena Trump kita tahu dia arogan blablabla seperti itu ya seperti kita tahu seperti itu nah Joe Biden ini adalah orang yang lebih condong untuk lebih akan sering menggelontorkan yang namanya stimulus ya seperti kita tahu stimulus Amerika saat ini sudah sah digelontorkan karena pada saat pemerintahan Trump ini di akhir-akhir pemerintahan Trump ini Trump bersikeras bahwa awalnya tidak menang mau menandatangani tapi akhirnya dia mau menandatangani ya Nah sesuai kesepakatan akhirnya dia akan dikucurkan sekitar kurang lebih sekitar 4,1 miliar dan per jiwanya itu akan dapat sekitar 2000 USD seperti itu ya Nah karena Joby dan menang berasumsi bahwa kedepannya stimulus akan terus dilaksanakan Nah dengan seperti itu berarti nanti dollar akan melemah karena logikanya kalau semakin banyak stimulus berarti kan semakin banyak uang di pasar di market berarti semakin banyak uang di market berarti mata uang itu sebut melemah seperti itu jadi nanti tinggal korelasikan terhadap per apa yang ingin sobat terhadap trading kan yang pertama selanjutnya mengenai gejolak ketidak apa namanya kepuasan ketidakpuasan dari Tram makanya mereka atau Tram ini mengerahkan fans fanatiknya untuk menyeruduk setelahnya seperti itu ya menyeruduk gedung parlamen yaitu capital untuk memblokada atau memblokir peresmian atau jumlah suara yang sudah dikumpulkan cuma memang sempat terjadi korban kalau saya tidak salah ada sekitar empat orang warga yang menjadi korban yang terbunuh namun pasca kita bentrokan tersebut ya lembaga kalau seperti kita di sini adalah seperti KPU ya seperti itu tetap mensahkan bahwa Joe Biden resmi sebagai presiden selanjutnya pengganti Donald Trump ya dan nanti setelah terima jabatan resminya benar seperti tidak ada Desi katakan nanti di tanggal 20 Januari 2021 seperti itu nah efeknya di market seperti kita tahu tidak terlalu besar efeknya justru lebih besar data non-papero ini ya Nah mungkin ada sobat terdiri mampu Pak mungkin tadi siang tadi sore kok market gold kenapa turun gitu kan terus market yang lain karena seperti itu ya kalau saya predisi itu adalah imbas dari profit-taking karena sebelumnya emas kan naik ya ada aksi profit-taking makanya sekarang turun cuma tertahan karena kenapa menunggu rilis data non-pampero seperti itu mungkin ulasan saya seperti itu Desi oke oke itu berikut tadi adalah penjelasan dari Pak Nur Hakim ya selama 10 tahun lebih juga menjadi pengamat BNFP yang buset 10 tahun lebih udah trading itu udah ngelotak ya Pak ya dipikiran ya cuma lihat cara gitu doang dari dapat news ini Wah oke gitu oke Pak eh sebenarnya ada beberapa pertanyaan nah ini partisipannya juga mulai bertambah semakin malam semakin enak kayaknya ini Pak banyak yang hadir di sini nah Pak ini ada pertanyaan Desi bacakan ya Pak ya oke pertanyaannya itu dari Bapak Chris Ibnu Prayoga Halo Pak selamat malam Bapak Ibnu saya panggilnya Pak Ibnu aja pertanyaannya adalah mau tanya nih analisa dan prediksi Pak Nur di NFP malam ini untuk USD menguat atau melemah tadi sudah sempat dibahas ya Pak ya tapi kalau Bapak mau menjelaskan lagi terserah boleh diperbolehkan oke oke eh kalau kita mengacu ya mengacu seperti yang tadi saya katakan di Forex Factory ya saya coba share kembali ya di Forex Factory eh mana tadi itu eh sebentar Hai kayaknya udah-udah ini Oke saya nggak jadi share aja deh jelaskan aja di Forex Factory tadi dijelaskan saya jelaskan nanti Sobat Trader atau Pak siapa namanya Pak Ibnu Pak Ibnu oke Pak Ibnu Pak Ibnu bisa buka Forex Factory di sana jelas ada ada tiga data yang akan dirilis ya itu ketiganya diprediksi akan membuat dolar melemah ya oke jadi berdasarkan dari list data non-pampero list data pengangguran dan list data upah perjam itu memprediksi bahwa dolar akan melemah karena di prediksi data yang dirilis akan lebih rendah dibandingkan dengan bulan besok eh sorry bulan kemarin ya yang pertama selanjutnya tadi saya udah ulas sedikit mengenai terpilihnya Joe Biden ya jadi eh persepsi ya persepsi yang ada di pasar persepsi saat ini kalau Joe Biden menang dan senat juga dipegang oleh Demokrat maka akan lebih banyak stimulus digelontorkan ya maka dengan banyaknya stimulus digelontorkan berarti semakin memperlemah dolar Amerika seperti itu jadi dari sisi rilis data yang malam ini dolar melemahkan dolar plus asumsi persepsi yang tadi saya katakan juga melemahkan dolar seperti itu ya seperti ya jadi untuk saat ini sebelum pas rilis data ya sehingga saat ini berkembang persepsi bahwa dolar Amerika melemah seperti itu Oke berarti berdasarkan itu ya Pak ya tiga hal tersebut ya bikin betul dollar ya Pak ya seperti itu ya Bapak tadi waktu Bapak presentasi Bapak tuh sempat singgung yang mana trader teknikal pasti akan melewatkan ini pasti akan skip untuk trading di NFP gitu sebagian teman-teman pasti sudah tahu kenapa gitu kan tetapi di sini kan GIC itu jangan itu ya sebagai wadah untuk edukasi juga untuk teman-teman yang baru maupun dari trader pro maupun yang baru belajar gitu jadi Pak ini kemungkinan masih boleh Pak untuk di sharing dari dari teman-teman kalau misalkan dapat insight ini itu pasti akan bagus gitu apalagi untuk trader pemula kenapa Pak seorang trader teknikal akan men-skip untuk trading di saat NFP oke untuk coba trader yang biasa trading atau yang lebih sudah terjun di dunia trading lebih dari satu tahun biasanya pasti akan paham karakteristik dari pasca rilis data tersebut terhadap market seperti apa ya saya coba ulas sedikit bahwa pasca rilis data non-fampero itu market akan high tick baik naik maupun turunnya itu cepat ya seperti itu nah itu terkadang yang membuat orang eh sulit memprediksi kira-kira harga ini sebenarnya akan naik atau akan turun ya seperti itu nah tadi saya katakan eh tidak semua penganut style trader itu penganut teknikal itu tidak trading cuma mayoritas mereka lebih enak ah usah trading ya karena memang nggak jelas seperti saya katakan karena efek tadi tidak jelasnya pergerakan market itu yang volatil tadi saya katakan naik turunnya itu maka mereka lebih cenderung menahan diri untuk trading seperti itu nah biasanya mereka akan trading itu pasca rilis misalkan sekitar satu atau dua jam kemudian atau kalau memang masih mau trading di hari ini mereka akan tunggu seperti itu atau mereka akan trading di pekan depan seperti itu jadi tidak semua cuma mayoritas karena apa karena volatil yang tadi saya katakan efek pergerakan harganya itu yang liar lah kalau saya katakan naik turunnya itu jadi agak sulit memprediksi naik atau turunnya itu sih seperti itu kalau analisa yang saya bisa berikan seperti itu Desi Oke kalau begitu Pak dari Bapak sendiri kan pengalaman Bapak juga udah banyak ya di bidang trading ini gitu semua orang udah tahulah siapa Pak Hakim gitu pertanyaan saya adalah kalau misalkan trader dari teknikal sendiri akan skip dengan beberapa alasan yang sudah Bapak paparkan tadi nah pertanyaan yang muncul saat ini adalah kapan sih waktu yang tepat untuk open posisi saat rilis data NFP otomatis ini tidak menjawab yang trader teknikal ya ini lebih menjawab dari seorang trader fundamental karena NFP ini kan news ya otomatis dimanfaatkan sangat baik oleh para trader fundamental Oke untuk sobat trader yang mengikuti live webinar di bulan kemarin dirilis non-pumpro pasti sudah masih ingat Oke saya akan coba ingatkan kembali jadi bagusnya seperti apa kita trading Oke saran saya pada saat rilis data ya itu jangan langsung trading ya jadi tunggu dulu ya kita ambil timeframe yang rendah jadi sobat trader bisa ambil timeframe 15 menit ya 15 menit atau kalau yang biasa trading cepat itu bisa di 5 menit tapi kalau saya bisa 15 menit jadi biarkan dulu satu candle itu terbentuk pasca rilis ya biarkan satu satu candle itu terbentuk baru kita akan OP jadi timeframe bisa diambil 5 atau 15 menit nah setelah satu candle terbentuk baru kita melakukan OP atau action trading seperti itu ya jadi kita jangan panik kita jangan terburu-buru dan kita jangan tergesa-gesa begitu rilis data kita langsung action OP karena terkadang itu menjadi pergerakan yang bias dalam arti bias ini tidak jelas arahnya dia sebenarnya mau naik atau dia mau turun seperti itu ya jadi semacam kayak panik jadi saran saya kita hold dulu kita bersabar dulu sambil terbentuk satu candle di timeframe yang rendah setelah itu baru kita action seperti itu ya kayak gitu Desi Oke berarti untuk para trader fundamental khususnya yang trading di saat rilis data NFP ini sebenarnya nggak boleh langsung open posisi ya Pak saat data itu dirilis karena market kan juga masih belum tahu nih arahnya kemana paling enggak ngebentuk satu candle dulu seperti itu nah permasalahannya Pak apakah kalau misalkan nih tadi Bapak kan menghancurkan antara 5 menit sampai 15 menit pertama data rilis itu bisa adalah entry apakah itu sudah bisa dikatakan cukup stabil untuk marketnya sendiri oke kalau untuk stabil secara pergerakan normal itu sudah mulai nampak ya Kenapa saya katakan nampak biasanya yang pergerakan grafik atau pergerakan candle pas rilis data dirilis itu liar seperti saya katakan itu adalah mayoritas trader-trader yang tadi saya katakan yang panik ya jadi membiaskan arah sebenarnya ya kan terkadang gini karena terkadang kita terjebak dari pergerakan bias yang tadi saya katakan jadi misalkan pergerakan biasanya naik kita buru-buru itu ambil baik ternyata arah sebenarnya itu adalah turun itu sangat disayangkan karena kenapa pengalaman pribadi saya pernah dulu seperti itu ya jadi begitu rilis data saya langsung cepat-cepat action panik wah begitu candle naik saya langsung bye ternyata kenyataannya itu hanya biasa aja karena kenapa arah sebenarnya itu bukan naik justru sebaliknya kayak gitu nah jadi maksud saya apa jadi biar agar kita tidak tertipu dengan biasa pergerakan seperti itu tertipu terutama diri saya jadi belajar dari pengalaman seperti itu saya coba hold dulu tadi saya katakan kita coba tahan dulu kita coba bersabar dulu dari biasnya pergerakan grafik tadi untuk time frame yang kecil setelah itu baru kita perhatikan untuk OP seperti itu oke oke jadi berdasarkan dari pengalaman pribadi ya Pak ya betul memang benar sih selama 10 tahun kalau misalkan nggak ada experience dari bahagia dan sedihnya itu kan nggak mungkin ya Pak ya seperti itu Pak saya juga mau infoin dulu nih untuk teman-teman yang baru join jadi teman-teman semua sekali lagi ya DC mau kasih info jadi jangan lupa untuk subscribe YouTube CIC karena untuk edukasi seperti ini kita akan sering upload gitu kan jadi teman-teman bisa juga nih untuk mencari tahu nih misalkan pengen tahu tentang trading apa gitu kita ada edukasinya disitu dan DC bakal share nih untuk subscribe-nya linknya nanti di chat ya dan jangan lupa juga untuk join di telegram JIC kenapa karena di telegram JIC ini tempat wadah atau komunitas para trader berkumpul gitu jadi teman-teman bisa dapat teman baru koneksi baru serta dapat ilmu baru seperti itu nah Pak sebelum itu ada beberapa pertanyaan lagi yang dari Bapak Udi Kunchoro nih saya bacakan ya pertanyaannya adalah seberapa besar peranan gold bisa mempengaruhi news NFP pada malam hari ini Bapak saya izin minum ya saya tadi ngomong terus haus Oke pertanyaan Pak Udi Kunchoro ini kalau menurut saya terbalik Pak seberapa besar peranan gold bisa mempengaruhi news non-fampero justru terbalik mungkin maksud Bapak seberapa besar pengaruh non-fampero terhadap gold mungkin seperti itu Pak karena gold tidak bisa mempengaruhi non-fampero tapi non-fampero bisa mempengaruhi pergerakan gold seperti itu oke jadi gini seperti tadi saya katakan non-fampero ini pasti berkaitan arat dengan dolar ya kan berarti kalau dolar menguat mata uangnya lain seperti apa berarti melemah begitu pun dengan gold jika mata uang menguat gold akan turun begitu pun sebaliknya jika dolarnya melemah maka gold akan naik seperti itu ya tadi kita sudah bahas kita sudah bahwa saat ini persepsi yang ada di pasar persepsi yang ada di market dolar melemah seperti itu ya tinggal kita tunggu saja nanti rilis data non-fampero apakah prediksi dari para ahli tersebut benar atau tidak nanti kita tunggu pasca begitu rilis data tersebut ya seperti itu oke baik Pak tadi kan Bapak sempat lihat di situs ya Pak ya forexfaktory.com nah itu tadi saya coba untuk lihat juga sih gitu nah untuk prediksi data nih Pak di non-fampero di forexfaktory.com itu kan menyebutkan ya Pak ya bahwa dari hasil NFP sebelumnya yang tadi sempat dibahas sama Pak Nur di bulan Desember itu kan ada 245.000 data lapangan pekerjaan baru gitu dan pada prediksi bulan ini kan turun drastis ya Pak ya dimana dari 245.000 data lapangan baru di bulan Desember pada Januari ini hanya ada 60.000 data lapangan pekerjaan baru nah ini pertanyaan saya ini tanggapan Bapak sih yang saya pertanyakan adalah tanggapan Bapak dengan data ini bagaimana sih Apakah ada pengaruhnya dari demo ini atau pengaruh apa gitu Bapak kan yang lebih paham nih mungkin agak lama ya Pak penjelasan ini tapi enggak teman-teman sabar ya karena ini news yang oke oke jadi gini seperti tahu bukan hanya Amerika saja ya karena ini kalau saya lihat ini dampaknya global terhadap lapangan kerja atau pengangguran ya nah ini efek dari pandemi Corona ya jangankan negara-negara seperti Amerika saya ambil contoh di Indonesia saja ya efek dari pandemi ini pasti banyak pengangguran pasti banyak PHK kan seperti itu makanya lapangan pekerjaan pekerjaannya ini sedikit sedangkan tenaga kerja banyak seperti itu ya nah makanya saya tidak kaget kenapa di bulan ini ahli memprediksi ini hanya dirilis sebesar 60.000 ya sebesar 60.000 karena efek yang tadi saya katakan efek dari pandemi Covid-19 ditambah lagi juga adanya kekacauan pandemi politik seperti itu ya selanjutnya juga adanya lockdown juga ya seperti kita tahu penderita dari Corona di Amerika ini juga eh bertambah terus ya karena ini peringkat pertama dunia kalau Amerika ini ada penderita pandemi terbesar dunia selain nomor duanya lah India ya itulah efek-efek eh penyebab-penyebab kenapa malam ini hanya diprediksi sebesar 60.000 dari sebelumnya sekitar 200 ribuan ya seperti itu itu ada itu adalah seperti seperti tadi saya udah ulas itu adalah pengaruh-pengaruh yang bisa menyebabkan kenapa eh hanya memprediksi sebesar 60.000 ya jadi karena Corona ditambah lagi adanya lockdown ya seperti itu dan pasti terkait juga dengan negara-negara yang biasa ekspor dan import terhadap Amerika pasti imbasnya kena seperti itu baik negara Eropa Asia maupun Australia seperti itu makanya lebih banyak sekaat saat ini adalah bank sentral justru menggelontorkan stimulusnya untuk membantu dari pandemi Covid-19 termasuk juga Indonesia ya mengadakan yang menilakan yang namanya bantuan untuk naik langsung ya seperti itu kurang lebih seperti itu karena eh penyebab-penyebab kenapa hanya dirilis sebesar 60.000 nah jika memang nanti dirilisnya dibawah 200.000 ya saya tekankan jika nanti dirilisnya dibawah 200.000 dan di atas prediksi oke saya perlu dicampkan kan bulan kemarin 200.000 lebih di prediksi 60.000 ya nah jika nanti rilisnya dibawah 200.000 dan dibawah 60.000 hancur dalam arti hancur apa hancur matawang amerikanya dollar akan melemah lemah sekali maka gold bisa langsung terbang tinggi ya seperti tadi siang turunnya juga tinggi ya turunnya jauh nah namun jika nanti dirilisnya di atas 100.000 berarti di atas 60.000 kan cuma masih di bawah 200.000 ya seperti itu biasnya biasnya untuk di gold terutama biasanya akan turun dulu kebetulan nanti akan naik kenapa turun dulu ya karena tadi saya katakan dirilisnya di atas prediksi ya cuma masih di bawah bulan lalu jadi akan turun dulu selanjutnya jaru dia akan naik seperti itu itu kurang lebih prediksi dan analisa yang bisa saya berikan pasca prediksi dan pasca rilisnya dari nominal jumlah lapang kerja yang disiapkan oleh Amerika seperti itu kurang lebih oke oke Pak menyambung masih ya Pak ya masih menyambung dari pertanyaan yang ini tadi kan Bapak kan sempat sampaikan kalau misalkan ternyata dari data yang rilis itu lebih rendah dari prediksi karena diprediksi kan 60.000 data ya Pak ya ya lapangan pekerjaan baru pernah nggak sih Pak selama mungkin dari pengalaman Bapak trading nih data NFP itu apakah ini yang prediksi paling rendah ataukah sebelumnya itu pernah juga diprediksi lebih rendah dan hasilnya lebih rendah atau diprediksi rendah tapi hasilnya ternyata lebih tinggi seperti itu apakah hanya terjadi apakah baru terjadi pada tahun ini atau sebelumnya juga pernah terjadi oke kalau untuk masalah lebih rendah dari prediksi atau lebih tinggi dari prediksi itu pasti ada itu ada nggak hanya terjadi di malam ini atau di bulannya atau di tahun ini di bulan-bulan sebelumnya atau di tahun-tahun pasti ada seperti itu ya cuma gini kalau sekarang prediksinya hanya justru di bawah 100.000 ya seperti kita tahu mungkin sobat reader yang sudah terjadi lama terjun di dunia trading sudah paham biasanya release data ini itu pasti di atas 100.000 atau bahkan di atas 200.000 ya Nah jika prediksi di bawah 100.000 berarti ini ada something happen ya jadi berarti ada permasalahan yang serius nah ya kan makanya tadi saya sobat soroti apa penyebab kenapa para ahli memprediksi hanya di bawah 100.000 itu sebesar 60.000 ya itu faktor-faktornya tadi saya sudah jelaskan baik masalah pandemi masalah keadaan geopolitik seperti tadi masalah pasca pemilihan presiden di Amerika ya seperti itu dan adanya lockdown di beberapa negara Eropa itu juga berpengaruh terhadap lapangan kerja yang bisa disiapkan oleh pemerintah Amerika kayak gitu jadi untuk masalah bisa lebih rendah atau lebih tingginya atau sebaliknya itu sering sekali terjadi sering sekali seperti itu Oke jadi ini bukan kali pertamanya ya Pak karena kita memang lagi menyoroti masalah fearcraft ini kan seperti itu Pak karena live tradingnya nanti kan akan dimulai setelah data rilis kemungkinan pasca 5 menit ya Pak ya setelah 5 menit data dirilis nanti Bapak Nur Hakim ini akan action nih akan entry posisi di pair yang sudah dipilih gitu jadi saya mau infoin ke teman-teman semua untuk teman-teman nih yang sudah punya akun live dimanapun itu bisa ngikutin tradingnya Pak Hakim karena nanti Pak Hakim akan share screen dan kasih info-info atau suggestion dimana misalkan nanti entry posisi di pair apa seperti itu jadi teman-teman bisa mulai dipersiapkan ya dari sekarang seperti itu dan Bapak saya mau infoin juga nih ini untuk teman-teman dimana DJI sendiri kan memang mengutamakan edukasi ya Pak ya dimana untuk webinar ini dalam satu bulannya itu pasti ada webinar begitu jadi Desi mau sonding nih beberapa acara upcoming event yang bahkan berangsung di bulan ini yang pertama hari ini ya Pak ya tanggal 8 januari 2021 itu ada acara NFP lalu yang kedua itu ada di tanggal 15 januari 2021 yaitu tentang market forex market outlook dimana untuk pembicaranya seluruh master trader di JIC nah kalian untuk teman-teman semua yang belum tahu apa itu master trader maupun follower trader nanti JIC akan jelasin sedikit seperti itu nah lalu di tanggal 20 januari 2021 itu juga ada webinar ini webinar donasi ya Pak dimana untuk hasil dari dari donasi pembayarannya itu akan disumbangkan kepada Yayasan Panti Asuhan nah untuk tanggal 20 januari 2021 akan mengangkat tema apa mungkin trading hanya dengan garis seperti itu dengan Bapak Yohanes beliau adalah salah satu master trader di JIC lalu pada tanggal 22 januari 2021 itu ada webinar juga yang mengangkat tema blue wave versus gridlock seperti itu nanti untuk pembicaranya adalah Bapak Rudy Harley ya Pak ya sama beliau adalah salah satu master trader di JIC dan untuk tanggal 27 januari masih sama yaitu acara ada webinar untuk donasi yang akan dibawakan oleh Bapak Yohanes dan yang terakhir kita ada kompetisi live trading yang dimulai dari tanggal 1 sampai 27 Februari 2021 nah kompetisi live trading ini bisa diikuti oleh semua teman-teman trader baik dari pialang selain JIC pialang Indonesia yang legal ataupun dari pialang yang non legal seperti itu nah nanti untuk syarat dan ketentuannya pasti ada ya nanti teman-teman bisa dipandu oleh dari tim CIC itu sendiri dan ada kabar gembira juga untuk teman-teman semua yang ikut webinar pada malam hari ini akan mendapatkan beberapa bonus seperti itu tapi untuk bonusnya sendiri nanti Desi akan sharing di akhir acara setelah Pak Hakim selesai untuk trading live nya ya Pak ya tapi untuk bocoran sedikit nih buat teman-teman bonus-bonusnya itu apa sih itu karena bonus-bonusnya itu tentunya karena JIC itu adalah edukasi maka Anda mendapatkan beberapa video series edukasi seperti itu oke 10 menit menuju data kita rilis sebab Pak ada beberapa pertanyaan saya coba tanyakan lagi ya oke sebentar oke sebentar saya harus Scroll dulu apa untuk aplikasi trading yang baik itu untuk pengaplikasian cara trading yang baik itu apa karena untuk dari trader teknikal sendiri kan pasti bakal skip kan untuk NFP ini nah apakah seorang trader itu baik fundamental maupun teknikal bagusnya ini kalau misalkan mau entry di satu pair itu harus memperhatikan apa apakah fundamentalnya itu berapa persen kan lalu teknikalnya itu berapa persen seperti itu jangan jangan khawatir Pak pertanyaan masih banyak di YouTube nanti saya bacakan lagi ya oke kontribusi analisa baik itu analisa teknikal maupun analisa fundamental ya efeknya berapa persen terhadap pergerakan market ya oke dari trader yang menganut teknikal trading pasti mereka yakin menyumbang di hadap market itu di atas 70% biasanya seperti itu begitu pun para trader yang menganut sistem analisa fundamental mereka beranggapan bahwa fundamental mempengaruhi atau menyumbang sebesar 70% terhadap market ya seperti itu nah kalau saya adalah tipikal yang combine keduanya baik teknikal maupun fundamental ya seperti tadi disi katakan sudah terlalu banyak sudah banyak mencicipi dunia trading perlu saya informasikan bahwa saya disini juga masih belajar ya masih belajar baik itu belajar belajar menganalisa belajar mengamati pergerakan grafik maupun belajar membaca data-data yang akan dirilis baik itu data fundamental ya seperti itu jadi kita sama-sama belajar nah kalau saya bisa mengkombinasi antara data fundamental dan analisa teknikal saya kombinasi nah berapa persen penyumbang di fundamental maupun teknikalnya kalau saya bagi-bagi ya dalam arti kalau sekarang saat ini hot isu yang terbesar saat ini apa nih pemilihan presiden atau kemarin pemilihan senat berarti saya lihat fundamental ya cuman kita sudah lihat juga teknikalnya dalam arti tekniknya itu data kemarin itu pergerakan kemarin itu di level berapa ya karena set trader itu pasti lepas dari adanya perhitungan pivot support dan resistant pasti seperti itu itu adalah panduan dari seorang trader karena kenapa untuk pergerakan harga pasti tidak jauh tidak terlalu jauh terhadap perhitungan yang tadi saya pivot support dan resisten tersebut ya nah jadi saran saya ya kombinasilah keduanya baik itu analisa teknikal maupun analisa fundamental agar apa ya agar kita tahu ini kira-kira harga akan kemana meskipun sesendiri pun belum terlalu menguasai seperti saya katakan saya juga disini masih belajar meskipun tadi Desi katakan saya sudah mencicipi sudah terlalu lama ya meskipun ya sebenarnya kita masih sama-sama belajar saya juga masih masih sering masih banyak juga lossnya kalau trading seperti itu ya karena manusiawi kalau menurut saya terkadang greedy itu masih ada terkadang psikologi juga masih terganggu ya seperti itu karena memang untuk menjadi trader yang disiplin trader yang ini memang perlu proses yang cukup lumayan panjang dan disiplin yang tinggi seperti itu kalau saya mengukur dari diri saya pribadi saya pun masih di tahap belajar seperti itu kurang lebih seperti itu Desi nggak jelas suaranya Desi di unmute ya itu sepertinya oke sorry Pak ternyata saya ambil padahal tadi aku udah ngomong cukup banyak sih oke Pak ini tadi saya ngomong sih karena di YouTube itu banyak banget kan ternyata yang udah pada tanya maupun saling berbagi apa nih pandangan mereka gitu kan pendapat mereka tadi nah sorry ya teman-teman yang ada di YouTube saya baru bacain karena tadi memang lagi fokusnya itu ada di zoom aja gitu nah pertanyaannya karena ini sudah jam 8.25 ya Pak tapi saya per cepat aja gitu eh oke nanti bisa dijawab setelah ini aja ya Pak mungkin Bapak mau prepare apa-apa nggak apa-apa bisa ya bisa ya oke nah ini dari Pak Ijo kok bisa melemah dolar mantap nih kalau melemah tadi sudah ada pandangannya ya Pak dijawab dengan Pak Hakim karena emang komennya itu jam 8 lebih satu sih Pak gitu lalu ada lagi nih tahun ini sangat ekstrim bosku ekonomi juga melemah gitu lalu ada Bapak Chandra Pusyanto ya teknikal kalau grafiknya kencang biru lumayan kalau merah gitu nah ini ada dari Bapak Chandra lagi jangan lupa ya walaupun cari teman cari sahabat ada yang lupa cari jodoh wah iya Pak cari jodoh ya Pak sudah tahun 2021 ya Pak ya oke seperti itu nanti kalau misalkan ada pertanyaan lagi mungkin bisa dibahas setelah ini ya teman-teman mungkin Pak Nur akan siap-siap untuk live trading Bapak saya persilahkan oke saya akan share metatradernya ya terima kasih Pak Ebno suara saya tadi hilang saya mute tadi ya Pak ya oke oke ini bisa dilihat ini adalah Conril ya live ya nah untuk karena equity saya hanya seribu seribu JC atau seribu dolar ya kurang lebih seperti itu kalau saya tidak trading di gold saya trading di pair di forex baik major maupun cross tapi kalau saya lebih familiar di major seperti itu di bulan kemarin pada saat release data nomor papiro saya trading di ausi kalau saya enggak salah ya ausi Australia dollar nah kalau untuk malam ini ini kira-kira enaknya pair apa ya saya juga belum bisa menentukan ya karena tadi masih banyak eh eh predisi dan analisa dengan gejolak yang ada di Amerika oke saya coba atur-atur dulu dengan timeframe yang kecil di semua pair biar enak Bapak itu layarnya kok ada item-item ketutup apa ya apanya yang dari sini ada nggak bisa kelihatan nih nampak kah oke kelihatan ya sekarang sudah kelihatankah oke oke nah seperti tadi saya katakan kalau untuk trading the rilis data nomor papiro jadi kita coba bersabar dulu kita coba bersabar dulu begitu rilis data tersebut kita bersabar dulu sambil menunggu candle pertama itu terbentuk ya dengan timeframe yang rendah yaitu 5 menit atau 15 menit tapi saran saya yang terendah itu di 5 menitan ya nah begitu di terbentuk baru kita OP karena itu itu biasanya arah akan jelas mau naik atau turun cuma sekali lagi saya ingatkan kepada sobat trader bahwa OP yang saya lakukan nanti live trading ini ini bukan suggest atau bukan saran ya ini hanya prediksi dan analisa saya secara personal jadi untuk sobat trader mungkin punya prediksi dan analisa sendiri punya prediksi dan analisa masing-masing silahkan digunakan ya jadi disini saya hanya prediksi dan analisa sesuai dengan yang saya prediksi dan saya analisa di OP tersebut jadi sobat trader bisa mengikuti atau tidak silahkan kembali ke sobat trader semua ya silahkan kembali ke prediksi dan analisa yang sobat trader sudah perdalam ya seperti itu oke satu menit lagi menjelang rilis data nomor Mero kemungkinan besar saya akan coba trading di euro ya saya akan coba trading di euro euro USD atau di major ya perlu diingat juga nanti pada saat trading selalu gunakan yang namanya risk management jadi pasang stop loss dan juga pasang take profit ya seperti itu oke disini kita akan coba lihat apa namanya forex factory oke sebentar oke ya ini nanti akan berubah kita lihat tunggu oke sambil menunggu data tersebut jadi sobat trader bisa mempersiapkan live trading nya jangan lupa risk management nya oke ternyata non-farm payroll nya dirilisnya 140 ribu ya di atas prediksi cuma di bawah bulan lalu oke berarti 140 ribu itu untuk non-farm payroll nya seperti yang saya katakan untuk pergerakan mata uang akan coba selain dollar ya akan coba turun dulu cuma gak lama nah terus kalau untuk pengangguran pengangguran ini dirilis 60 6,7 ini masih belum oke untuk upah per jam dan data pengangguran ini masih belum dirilis masih proses kita masih sabar menunggu oke ternyata dirilisnya di bawah minus 140 ribu berarti bad banget buat dollar ya untuk data penganggurannya sebelumnya oke kalau untuk upah penganggur eh sorry upah per jamnya ini coba sebentar masih belum masih belum hanya non-farm saja yang sudah dirilis ya rilis data nomor favori amat sangat jelek untuk dollar jadi sobat trader bisa langsung action di pair ataupun di commodity ini jelek sekali buat dollar hanya dirilis sebesar minus 140 ribu jadi di bawah prediksi juga ini tadi saya coba kurang teliti minus 140 ribu ya jadi amat sangat jelek buat ee dollar oke sekarang kita coba aplikasikan nah kalau disini nah kalau disini ini kurang ee sorry bergeraknya ini belum bergerak oke baru bergerak nah saya coba action sorry sorry oke release datanya kita coba lihat kembali oke kalau saya akan mengambil posisi ee buy di euro oke oke saya akan coba buy sambil saya akan pasang stop loss dan ee take profitnya sebentar olahraga jantung ya iya saya bisa merasakan nih para teman-teman trader semua yang mau entry posisi dengan memanfaatkan data NFT ini ya Pak ya iya semangat teman-teman semua semangat teman-teman semua mencari rezeki di awal tahun oke oke saya sudah ambil buy saya sudah ambil bergerak terus terdapat terdapat ada Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih pertanyaan. Kenapa Bapak pilih pair tersebut? Karena ini juga ada beberapa pertanyaan dari YouTube tentang beberapa pair. Sebelum kita bacakan yang dari YouTube, saya tanya dulu nih ke Pak Nur. Kenapa Bapak pilih pair tersebut? Terus kelihatan saya masih nampak kan? Ini Pak ada Pak Anwar. Tadi SL diangka berapa, Pak? Oke, saya pasang SL di 1 poin 2200. Oke. Saya masih nampak nggak? Masih nampak sih. Di 1 berapa, Pak? Saya ketikin nih, bantu. 1 poin 22000. 22000 ya. 1 poin 22000. Stop loss ya. Untuk masalah stop loss, tetap kembali ke Sobat Trader ya, risk managementnya. Karena equity-nya beda-beda. Ya, karena equity-nya saya, 1000 saya nggak berani trading di commodity. Jadi saya trading di forex. Ya, seperti itu. Ya. Oke, Pak. Ini Bapak Udi Kuncoro belum menanyakan, itu indikator yang dipakai apa ya, Pak Nur? Oh. Indikator yang dipakai. Oke. Ini indikator yang saya gunakan ini adalah parabolik SAR dan Ichimoku. Sorry, seperti itu ya. Jadi, parabolik SAR ini untuk trendnya. Jadi, yang titik-titik ini, yang titik-titik warna merah ini, ya. Jika titik-titik di bawah candle, maka dia akan naik. Jika di atas candle, maka dia akan turun. Oke. Alhamdulillah sudah profit ya, 6 dolar, 5 dolar. Tetap kembali ke Sobat Trader. Jika ingin di liquid, silakan. Kalau yang mengikuti trader saya, atau OPS saya, silakan. Mau di liquid, silakan. Mau di hold, silakan. Kembali ke Sobat Trader masing-masing, ya. Kalau saya coba hold dulu. Lumayan berbeli nasi goreng. Kalau saya biru, langsung aku close kayaknya. Silakan kembali ke Sobat Trader masing-masing, ya. Jadi, kembali ke masalah indikator. Kalau parabolik SAR ini, yang titik-titik merah ini, kalau di bawah candle, berarti dia akan naik. Jika di atas candle, dia akan turun, ya. Seperti itu. Nah, perlu diingat, setiap OP, Sobat Trader harus punya target minimal berapa poin, berapa dolar harus di liquid. Ya, karena masing-masing trader kan beda-beda. Jadi, kalau menurut Sobat Trader sudah cukup, silakan di liquid. Tidak jadi masalah, tidak ada larangan, tidak ada peraturan yang harus sekian. Meskipun kita sudah pasang stop loss, maupun kita sudah pasang take profit. Ya. Tidak jadi masalah. Jadi, silakan. Kalau memang mau di close, silakan. Kalau saya, saya minimal 10 dulu deh. Ya, 10 dolar, baru nanti saya akan liquid. Mudah-mudahan sih tercapai. Mudah-mudahan. Seperti itu, kan. Oke. Nah. Terus, Ichimoku ini juga sama. Ini semacam kayak pergerakan tren juga. Jadi, ada jaring-jaring seperti ini. Ini dia biasanya, kalau candle ini sudah berada di atas jaring, biasanya dia akan consider, akan naik. Biasanya seperti itu. Ya. Biasanya seperti itu. Karakteristik dari kata tersebut. Ya, ini sudah 10 dolar. Saya akan coba liquid. Yes. Makin. Silakan. Kalau yang masih mau terus, silakan. Lanjut silakan. Tidak jadi masalah. Cuma profit 10 dolar, risk oke, no problem. Untuk sobat trader, mau di hold, silakan. Tidak jadi masalah. Kembali ke sobat trader semua. Yang penting tetap perhatikan juga ya, Pak. Ya, money management dan sekolah. Money management dan risk management juga harus persiapkan. Seperti saya katakan tadi, silakan kembali style trading masing-masing. Oke, ini adalah bet for dolar. Jadi tinggal korelasi saja ke sobat trader ingin trading di pair apa. Ya. Trading baik di pair major rate maupun di cross rate. Seperti itu. Oke. Oke. Oke, Pak. Pertanyaan dari YouTube boleh saya bacakan? Sudah bisa ya, Pak ya? Silakan, silakan. Ini dari Bapak Roy. Pertanyaannya itu dari jam 8.16. Beliau menanyakan, Tadi kan dikatakan kalau USD naik, misalnya, maka mata uang lain akan turun. Lalu ada pengaruh enggak untuk USD terhadap pair seperti Euro-JPY, GBP-CAD, atau AUD-CAF, misalnya seperti itu. Oh, di cross rate ya. Oke. Pasti akan berdampak. Jadi gini, tetap kita kibelahnya adalah dolar, karena tadi list datanya adalah bet for dolar. Berarti kalau dolar mau lemah, berarti mata uang yang lainnya pasti akan menguat. Nah, kalau untuk tadi yang di cross, misalkan di Euro terhadap Yen. Euro terhadap Yen. Kalau Euro saat ini kan tadi kita sudah lihat, misalkan trading di Euro, Euro pun menguat. Dia naik. Makanya tadi saya ambil posisi buy. Jadi Euro dan Yen, sobat trader bisa ambil posisi buy. Cuma memang pergerakannya tidak seperti tadi Euro versus USD. Ya. Karena, apa namanya, iblat dari pergerakan dari Euro dan JPY ini kan berbeda dengan yang Euro-USD. Karena USD sudah jelas, USD adalah bet. Pas karyis datang on Vampiro. Jadi, consider dia akan naik. Makanya tadi saya katakan, kita harus sabar dulu. Tadi kan biasanya nampakkan ya. Pada saat saya OP, bias grafiknya dia turun. Itu saya katakan, itu adalah biasnya. Karena kan itu arahnya tidak jelas. Namanya saya halt dulu, saya sabar dulu, bahwa saya predisi akan naik. Makanya saya ambil posisi buy. Baru arahnya akan jelas. Nah, seperti itu. Jadi, kalau sobat trader yang trading di cross rate, cross rate, itu harus perhatikan dulu, cross rate-nya matawang apa. Kalau dengan Euro dan JPY, itu juga akan menguatkan Euro. Akan menguatkan Euro, cuma tidak terlalu besar pergerakannya terhadap Euro dengan USD. Karena harus perhatikan juga, keadaan dari Yen-nya. Atau dari Jepang-nya. Karena kan sampai saat ini, kalau saya perhatikan, Yen sih fine-fine aja. Jepang sih fine-fine aja. Kayak gitu. Justru Euro, justru Euro yang banyak lockdown. Seperti itu. Dia akan bergerak naik juga untuk Euro, cuma tidak terlalu besar efeknya. Saya rasa seperti itu, Desi. Oke, thank you, Bapak. Jadi, tadi sudah dijelaskan ya, semuanya dari Bapak Ander Hakim, dan teman-teman semua yang baru join, maupun yang sudah join dari tadi. tadi kan saya sempat memberi bocoran nih, untuk teman-teman yang ngikutin webinar ini, akan ada beberapa bonus gitu kan, apabila menyelesaikan pendaftaran sampai dengan selesai. Seperti itu. Nah, bonusnya itu apa? Pak Nur, saya izin ya untuk share screen ya, untuk memberi tahu teman-teman semua, bonusnya itu apa sih. Silakan. Oke. Ya gitu, justru Euro, justru Euro yang banyak lockdown ya, seperti itu. Dia akan bergerak naik juga untuk Euro, cuma tidak terlalu besar. Oke. Sebentar. Sudah nampak ya, ini share screen saya, file ini sudah kelihatan ya Pak Nur? Entah, as to unmute. Nampak, nampak. Oke. Oke, tadi kan di awal, dia sempat jelasin ya ke teman-teman semua. Ini kalau misalkan teman-teman semua yang ada di sini, yang ikut webinar ini, kalau misalkan menyelesaikan pendaftaran sampai dengan selesai, itu akan mendapatkan beberapa bonus, yaitu apa sih bonusnya gitu kan. Berikut bonus yang didapatkan, ini saya coba bacakan satu persatu. Yang pertama itu ada weekly market outlook. Yang kedua, bonus yang akan didapat adalah GIC Forex Academy Group Access. Jadi, di sini nanti teman-teman bisa masuk nih, di dalam grup ini, dan bisa berbagi ilmu, ketemu sama beberapa teman trader yang lain. Intinya sharing segala apapun itu, yang berkaitan dengan trading tentunya. Yang ketiga, ada personal business consultant. Jadi, nanti kalau misalkan teman-teman mengalami kendala atau apa, atau ada beberapa pertanyaan, nanti kita bisa bantu gitu. Jadi, satu orang bisa mendapatkan satu personal business consultant. Yang keempat, bonusnya adalah daily trading signal dan newsletter. Pokoknya di GIC lengkap ya Pak, karena GIC ini memfokuskan untuk edukasi ya. Jadi, untuk teman-teman trader baru yang mau belajar, nah, kalian datang di platform yang tepat, yaitu GIC. Lalu, bonus yang terakhir, apa sih yang akan didapetin untuk teman-teman yang menyelesaikan proses registrasi malam hari ini, yaitu seluruh premium content GIC. Nah, seluruh konten premiumnya itu apa sih? Nah, ini ya, udah kelihatan ya gambarnya ya teman-teman semua. Ada lima video trading for freedom, yaitu lebih diutamakan untuk edukasi. Untuk teman-teman pemula, kalau misalkan daftar sampai selesai registrasinya, nanti bisa tuh mempelajari, melihat dari video-video tersebut. Itu ada lima episode ya. Lalu, video selanjutnya adalah dari Master Eka. Jadi, Master Eka ini, beliau juga sama ya Pak, yang mengutamakan edukasi juga. Nah, untuk videonya itu apa sih? Yaitu ngebahas mengenai depo MC, depo MC. Karena kebanyakan trader ini kan, abis depo, kenapa MC? Depo lagi, kenapa MC? Nah, itu udah dikupas, tuntas di video tersebut. Seperti itu. Lalu, ada lagi, memilih indikator forex dari Pak Rudy Harli, dan membentuk algoritm trading dari Pak Rudy Harli. Dari Pak Rudy Harli ada dua seti video. Yang ketiga, yang selanjutnya adalah video series price action. Nah, price action ini juga banyak banget penggemarnya. Dan yang terakhir ada harmonic pattern. Harmonic pattern ini ada empat video. Yaitu yang pertama, harmonic pattern untuk ABCD pattern. Yang kedua, suck pattern, back pattern, dan yang terakhir adalah scrap pattern. Jadi, teman-teman semua, nanti DC akan share link-nya. Tinggal klik yang orang ini aja. Klik daftar sekarang. Setelah daftar, nanti teman-teman bisa langsung mendapatkan bonus. Klik daftar dan selesai ini ya. Tentunya ya, seperti itu. Bapak, masih bersemangat kah untuk menjawab pertanyaan? Oh, silakan-selakan. Kalau cuman pasti semangat di situ. Iya, selamat ya Bapak. Tadi udah cuman lumayan 10 ya Pak ya. 10 dolar. Ini Pak ada terus loh. Oh, iya bener. Bapak. Oke, Pak ini coba ya. Aku bacain juga dari pertanyaan. Karena ini waktunya juga sudah jam 8.48 ya Pak ya. Jadi udah mau jam 9. Kemungkinan kita persingkat aja. Untuk waktunya. Sebentar, coba aku tanya. Oh iya, lupa tadi untuk link bonusnya itu daftarnya di mana. Itu udah ya, saya udah kirim ke teman-teman semua. Jadi tinggal di klik, habis itu udah deh. Sebentar. Oke, sepertinya. Pak, ini ada pertanyaan dari Pak Indra Pak. Pertanyaannya adalah, kapan nih GIC akan buka platform C-Trader? Saya sering pakai C-Trader. C-Trader jarang pakai MT4 atau 5. Oke, C-Trader ini adalah platform yang disiapkan atau yang dibuat oleh broker itu sendiri. Nah, kalau GIC ini adalah menggunakan platform yang umum digunakan oleh semua trader. Jadi kita, aplikasi yang kita gunakan memang MT4, MetaTrader yaitu baik MT4 maupun MetaTrader 5. Cuma kalau di GIC adalah MT5. Seperti itu. Jadi, pertanyaannya kapan? Ya, kita nggak akan menggunakan C-Trader gitu loh. Kecuali kalau Bapak bertanya mengenai copy trade, ya kita ada menyediakan namanya social trade. Seperti tadi sudah dijelaskan oleh GIC. Seperti itu, Pak Indra ya. Seperti itu, Pak Indra. Betul, Pak Indra. Jadi, untuk social trade di sini, kemungkinan nih Pak teman-teman di sini ada yang mau jadi master trader atau follower. Itu bisa banget ya Pak ya. Dimana kalau misalkan social trade ini adalah fitur untuk layanan copy trading. Dimana para master melakukan trading misalkan open posisi di pair tersebut. Nanti dari para follower yang nggak tahu trading, itu bisa langsung nge-copy tradingannya dari para master. Seperti itu. Dan untuk misalkan nih di sini ada teman-teman semua yang merasa kalau dirinya itu mampu nih untuk jadi seorang master. Mungkin pengalamannya sudah banyak seperti Pak Hakim. Atau pengalamannya belum puluhan tahun tapi karena sering menggeluti dunia forex akhirnya sudah pede. Itu bisa banget gitu. Jadi, tinggal kepoin aja di website kita. Atau langsung klik link telegram yang sudah diisi kasih tadi ya di chat ya. Jadi, nanti bisa tanya-tanya di situ seperti itu. Dan untuk copy trade sendiri juga bisa pakai MT4 atau MT5 ya Pak ya. Iya. Dari Pialang selain dari CIC bisa. Dari yang legal. DICI. Ya Pak. Saya skip dulu sebentar. Oke. Untuk sobat trader yang mengikuti suggest saya atau yang mengikuti, sobat suggest ya, mengikuti OP yang tadi saya inginkan. Tolong dong dikomentar siapa aja yang cuan. Saya pengen denger nih auranya. Dari teman-teman ini ada yang ikutin nggak nih? Iya, betul. Ayo, ayo, ayo. Mana saya Pak Udi Kunjoro. Profitnya berapa? Berapa Pak Udi? Cuannya berapa? Silahkan. Yang lainnya nih kita tunggu biar semakin semangat nih saya nih. Iya. Makin malam harusnya makin semangat. Apalagi ini weekend ya Pak ya. Besok bisa langsung. Kalau ngantuk bisa tidur lah sampai siang lah. Dapat 3 dolar. Itu Bapak Muhammad Sodi. Nggak apa-apa. Sedikit-sedikit lama-lama jadi bukit. Apa masih apa? Kalau untuk up, ya masih. Cuma range-nya berapa? Saya belum ini ya. Cuma saran saya kalau memang sudah seperti itu, istirahat Pak. Karena kalau menurut saya happy trading itu lebih penting daripada kita floating nanti nggak bisa tidur. Iya betul-betul. Ini Bapak Udi 13. Wow. Mayang. Lebih banyak dari Pak Hakim nih. Iya betul. Mungkin di hold dulu tadi ya Pak. Waktu Bapak udah liquid. Pak Udi nanti dululah. Seperti itu. Iya betul-betul. Eh yang lain lagi. Mungkin ada yang lebih. Misalkan ada yang 20. Karena memang itu tadi masih naik. Kalau saya perhatikan di chart-nya ya masih naik. Itu di level 15-an lah. Sampai 20-an masih bisa dapat. Kalau memang masih di hold. Cuma memang kalau nggak, ya nggak jadi masalah. Yang penting intinya adalah cuan. Kita cuan bareng ya. Jadi terpenting. Itu Bapak cuan bareng. Oke Pak Diyad yang penting cuan bareng. Tadi siapa ya suaranya ya. Teman-teman semua yang ikut webinar malam hari ini. Bisa klik aja tuh link telegram yang sudah di share. Dimana itu adalah wadah ya untuk teman-teman yang ikut webinar di sini. Nanti kita bisa sharing lagi nih. Misalkan Pak Udi tadi 13 dolar. Lalu Pak Sodik 3 dolar. Lalu siapa lagi nih yang bakal nyusur. Oh Bapak Iggisan 3 dolar Pak. Lumayan buat akun mikro. Plotel banget nih seperti itu. Nggak apa-apa Pak. Disyukuri aja ya. Kalau misalkan floating malah bikin nggak bisa tidur. Oke Pak ini udah jam 9 nih. Saya rasa untuk webinar pada malam hari ini. Kita cukupkan dulu ya Pak ya. Sampai di sini. Berarti untuk upcoming event yang terdekat itu ada di tanggal 15 Januari. Yaitu Forex Market Outlook. Dimana untuk pembicaranya adalah Seluruh Master Trader yang ada di GIC ya Pak. Nanti akan mengupas tuntas tentang beberapa pair yang ada di Forex. Seperti itu. Pantau di tanggal. Itu di tanggal 15 Januari 2021. Pantau di telegram. Makanya teman-teman masuk aja di telegram GIC. Karena di situ selalu update. Seperti itu. Acara apa yang akan kita lakukan. Jangan lupa juga untuk follow Instagram GIC. Karena di Instagram juga kita akan update kok. Seperti itu. Itu catat tanggalnya. Jangan lupa tanggal 15 Januari 2021. Seperti itu. Bapak, saya rasa webinar pada malam hari ini saya cukupkan dulu ya untuk hari ini. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada Pak Nun Hakim atas waktunya. Terima kasih Sobat Trader semuanya. Yang sudah meluangkan waktunya. Yang sudah trading bareng-bareng GIC dan bareng saya juga. Intinya di sini kita sama-sama belajar. Untuk memanfaatkan momen yang ada. Peluang yang ada. Seperti itu. Terima kasih semuanya. Salam sehat. Salam trading. Salam cuan. Yang terpenting. Terima kasih. Boleh nggak ya kita minta selfie dulu Pak. Jadi kan ini masih di awal tahun. Jangan pada live dulu. Aduh udah pada banyak yang live. Kalau mau dong Pak hidupin videonya. Kita selfie dulu. Ayo Pak Agustinus. Kita selfie dulu. Oke Pak Adrian. Dian Pramana sudah mengaktifkan videonya. Bapak Sarifudin. Halo Bapak Sarifudin. Ayo yang lain dong. Salam kenal ya dari saya Desi. Halo Bapak Gisan. Ini berarti tadi Pak Bapak Gisan ini juga cuan Pak. Oh iya. Nah jadi kan kalau lihat mukanya gini kan. Oh tau nih. Gitu ya. Ternyata Bapak Gisan ini ganteng. Masih muda. Gerti itu. Oke. Yang lain mungkin. Ayo Pak mau gak di nyerahin videonya. Kalau gak coba. Yaudah lah. Kita mulai aja ya. Untuk selfie-nya. Desi hitung sampai 3 ya. Oke. Ternyata. Ya. Maaf pakai PC gak ada kameranya. Yaudah gak apa-apa Pak. Kalau gitu gini aja ya. Oke. Desi hitung sampai 3. Jangan lupa senyum. Oke. Satu, dua, tiga. Oke. Udah Bapak. Pak Hakim manis banget senyum ya. Oke. Sekali lagi ya. Sekali lagi boleh lah ya. Sekali lagi. Ini freestyle. Boleh juga ya. Apapun. Aku mau kasih hati. Hati versi Korea. Oke. Saya tunggu. Satu. Dua. Tiga. Sip. Oke. Terima kasih banyak Pak Hakim. Terima kasih semua. Sampai jumpa di NFP di bulan depan ya Pak ya. Semoga nanti di NFP bulan depan makin banyak cuannya untuk Pak Gisan, Pak Udi, dan yang lain semuanya. Oke. Kalau begitu, saya Desi Salim. Pamit undur diri. Mohon maaf apabila ada salah kata dalam pengucapan. Saya ucapkan selamat malam dan terima kasih. Happy weekend semuanya. Tetap jaga kesehatan. Sampai cepat di bulan depan. Terima kasih.